8 Momen Kocak, Abang L Ngobrol Pakai Bahasa Sunda dengan Niki Astria Viral Sosial Media Abang L kembali membuat netizen heboh dengan pola lucunya yang mengemaskan. Kali ini Abang L ngobrol pakai Bahasa Sunda dengan Niki Astria saat diajak main oleh sang bunda, Lesti Kejora. Pada momen itu, Niki Astria mencoba mengajak bayi yang akrab di sapa Abang L itu berbincang dengan menggunakan Bahasa Sunda. Hal itu terungkap dalam unggahan TikTok yang memperlihatkan Abang L mendengarkan dan menanggapi omongan Niki Astria. Pola Abang L pun membuat semakin banyak orang gemas padanya. Sampai-sampai Niki Astria tak tahan dan menyebut Abang L bodor banget alias lucu banget. Penasaran seperti apa momen Abang L ngobrol pakai Bahasa Sunda dengan Niki Astria? Kepoin deretan momennya berikut. 1. Diajari Bahasa Sunda Abang L yang diajak jalan oleh bundanya rupanya bertemu dengan penyanyi senior, Niki Astria. Penyanyi asal Sunda itu mencoba mengajari Abang L bahasa Sunda. Niki bahkan dengan semangat mengobrol dengan Abang L. 2. Abang L serius mendengarkan Abang L yang duduk di dekat bundanya tampak dengan serius mendengarkan semua omongan Niki Astria dalam Bahasa Sunda. Sambil bersandar di sofa yang empuk, mata Abang L tertuju pada Niki yang sedang bicara. 3. Tidak usah ikut orang lain Menurut Niki, Abang L tak perlu ikut orang lain yang bicara Bahasa Inggris. Sebab Abang L yang yang juga memiliki orang tua keturunan Sunda harus bisa bicara dengan bahasa daerahnya. 4. Muka Sotoy bikin gemas Melihat Abang L yang anteng mendengarkan, netizen malah menyebut Abang L Sotoy. Tapi kesotoyan Abang L jelas dalam artis positif karena mengundang rasa gemas di kalangan penggemarnya. 5. Kayak ngerti isi obrolannya dengan Niki Astria Jika melihat ekspresi wajah Abang L yang serius, orang-orang pasti akan berpikir jika ia mengerti maksud dan isi omongan Niki Astria. Sebab Abang L mukanya serius dan seolah paham banget. 6. Merespon Sambil menguap, Abang L memberikan respon tak terduga saat Niki Astria mengucapkan, Ku maha satuju? Bagaimana setuju? Abang L menganggukkan kepala sambil memejamkan mata sebagai respon seolah-olah dia mengerti. 7. Bodor banget, kan? Melihat respon Abang L tadi, ruangan tempat mereka ngobrol pun seketika menjadi riuh karena gelak tawa. Lesti Kejora dan Niki Astria ngakak bareng karena gaya putranya saat memberi tanggapan pada omongan Niki yang tak terduga itu. Niki Astria sampai menyebut Abang L bodor atau yang artinya lucu banget. 8. Abang L beri jawaban langsung Setelah bikin ngakak, Niki mencoba mengulang kembali pertanyaannya untuk memastikan jawaban Abang L. Lagi-lagi Abang L bikin banyak orang kagum sebab saat Niki Astria bertanya, Sumuhun! Iya? Abang L dengan jelas menjawab iya. Suara imutnya pun berhasil bikin jatuh hati. Momen Abang L ngobrol menggunakan bahasa Sunda dan responnya terhadap perkataan Niki Astria disebut publik sebagai salah satu bukti kecerdasan dari anak pertama Rizky Bilar dan Lesti itu. Padahal Abang L baru berusia 1,3 tahun lho. Gimana nggak dibuat kencing dalam celana setelah melihat semua pola gemasnya? Ini yaminnya sangat cocok sekali di jelada gue. Buat kalian pencinta bakmi, wajib banget cobain ini. Jangan lupa follow Instagramnya. Di bakmi ganteng underscore darmawasa. Langsung follow ya. Antak gue aja tadi, sampai pengen ikutan makan. Ayo, ini sih nak. Mau membasu. Ini kan membasunya. Lalu makasih yang diambil. Malu deh deh deh. Gue masuk kamera.